Terima kasih telah menonton! Aku penasaran dong, kita boleh dong dibagi-bagi decklist, deck profilnya, sepertinya ada sesuatu yang baru ya, dengan deck profile ini, bisa ditembus second place soalnya? Oke boleh dong, di-share deck? Decklist dari main deck dulu ya berarti? Oke, dari main decknya dulu? Dari main deck, kita bawa 3 fluval dong, ya, searcher utamanya dari fluval monster, dia kalau di normal atau di special summon, bisa add 1 fluval monster, atau 1 AJM Saber, dia juga bisa nyari combo piece ya, istilahnya. Berarti ini starter ya? Starternya, biasanya dia kalau nggak dapat dari si fluval pungin untuk special summon dari tangan, dia langsung normal summon. Nah, normal summon biasanya nge-search bahan fusion atau 1 fluval bear buat set 1 toy vendor langsung ke fill, jadi dia bawa 3 aja. Yang bagus, kartu utamanya. Ini juga sama, 3 fluval pungin. Fluval pungin, ini dia sebagai fusion material juga ya bagus, karena dia dipakai fusion material, bisa draw 2 discard 1, terus dia pas di normal summon, atau bukan pas di normal summon, dia ignition di fill, bisa special summon 1 fluval monster dari hand. Nah, menariknya dia water monster, jadi ada combo yang lain. Dengan monster-monster lain-lain, biasanya pas dia udah di fill, special semuanya dia nih. Fluval Dolphin. Dolphin, dia efeknya bisa set 1 toy vendor dari Grave, tambahannya nanti dia abis set 1 toy vendor dari Grave, buang 1 fluval monster atau 1 gem saber dari ini. Jadi, pas dia masuk, apa, sama toy vendor, buang 1. Nah, yang di Grave itu bisa jadi lanjutan combo-nya buat build board-nya. Dia juga level 4, bisa ke exit 2 level 4, sama pungin. Lalu juga bisa ke Dweller atau ke si Bahamut Shark, ya buat SS. Cukup 2 ya? Cukup 2, karena dia SQL juga istilahnya. 2 fluval bear. Fluval bear buat 1 toy vendor langsung ke fill, discard dia. 1 toy vendor langsung aktif, bisa langsung ke gacha istilahnya. Dia kan decknya gacha juga kan. Berarti di sini toy vendornya cepet banget ya? Nah, toy vendornya cepet bisa 3 kali. Kalau dapet fullies Burial sama toy vendor 1 di ini. Fullies Burial good ya. Jadi bisa fullies Burial, add fluval bear, fluval bear, fluval bear dibuang. Set toy vendor, toy vendor efek, buang toy vendor lagi bisa. Jadi langsung 3 toy vendor, 1 turn bisa banget. Oke, oke. Next, bawa 1 fluval octopus, 1 fluval oil, 1 fluval ship, sama 1 fluval wing. Nah, dia satu-satu karena memang dari kombonya sendiri dia per turn. Sama dia per turn. Jadi spesial summon dia dari hand. Sama efek dia yang di graveyard karena dibuang dari deck by efek dual pin. Jadi dia bisa banish dia sendiri sama 1 fluval lain dari deck. Eh dari graf. Draw 1. Terus tambahannya bisa opsional send toy vendor draw 1 lagi. Dan toy vendor bisa trigger efeknya dari graf. Wah. Kalau fluval sleep, fluval ship. Dia bisa spesial summon dari tangan kalau dia ada di hand. Terus bisa bump satu ke tangan. Fluval monster tuh SL1 ejm dari graf atau hand. Jadi bisa bikin fusion material, eh bangkitin fusion material dari graf. Dia juga bagus buat link material karena dia extender ya. Nah, fluval O. Satu karena dia per turn bisa fusion summon. Including fluval monster ya. Yang di hand atau field ya. Atau pas dia di normal summon, spesial summon bisa insert to polymerization. Sama sih efeknya buat fusion juga. Satu octopus. Dia untuk balikin research dari banis ke graf. Kayak balikin fluval wing atau balikin fusion material yang dari banis. Atau pas dia di normal atau spesial summon bisa add satu fluval atau ejm dari graf ke tangannya. Gila ya, kombonya ini semua ya. Saling nyambung semua ya. Ini agak komplikated. Cuman kalau jalan lebih selanjutnya. Satu ejm saber kenapa satu. Oh iya kenapa satu nih. Biasanya bawa dua atau tiga ya. Nah ini kalau untuk khusus ya yang saber. Karena di fluval monster banyak text ya. Apa di textnya memang spesifik ejm saber. Dia searchable banget. Dari beberapa kartu aja udah bisa langsung ke tangan. Dari call vendor, dari si dog. Kalau enggak dari di dumpnya si dolpin. Dia searchable. Jadi cukup satu. Pasti ke tangan atau ke graf gitu. Untuk aktifin efeknya. Soalnya dia efeknya di graf kan. Mirip pelaku speder zombie. Dia balikin ke top deck. Special summon dia dari graf. Berarti satu cukup ya. Satu cukup dia lagi banget. Bisa resecle lagi ya. Bisa dipakai lagi. Tiga jm chain. Ini wajib tiga. Karena dia search searchernya fragpur card. Kartu kuncinya buat polymerization si fragpur patchwork ya. Jadi dia asal dia masuk graf dari field atau hand. Dia bisa search to fragpur card. Biasanya fragpur patchwork ya. Pasti one card combo dong ini. Ini biasanya harus di diskart oleh toy vendor. Oh banyak yang terkenanya. Efek lain biasanya. Kan kalau one card combo biasanya gak terkefield. Gak ada. Sejauh ini belum ada kartu yang bisa ngelim dia ke graf gitu. Misalnya ada link satu gitu. Ini bagus banget. Belum ada sampai sekarang. Jadi harus ada temennya juga si ini. Jadi nunggu di support ya. Nah ini kartu wajib juga nih. Nah ini kartu wajib juga nih. Nah ini istilahnya hand trapnya ya. Hand trapnya fuval. Jadi dia bisa fusion summon di turn musuh. Di main paste musuh. Nah dia bagus untuk interrupt di turn musuh. Karena ada fusion monster yang bikin musuh. Eh bikin interrupt. Buat destroy kartu musuh sama kartu sendiri. Karena dia ada di graf. Dia bisa instead hancurnya monster kita. Monster fusion kita. Sama satu kartu musuh yang di destroy gitu kan. Ini tiga sih wajib sih. Soalnya. Ketap. Next nya. Satu ejm skite. Eh satu ini ya. Artifact skite. Artifact skite. Karena ada apa. Kita pakai combo dagda juga. Ini bagus banget. Karena dia nanti di destroy pakai. Modfusion monster yang di summon dia. Di main paste musuh. Jadi ada destroy satu kartu kita. Satu kartu musuh. Nah yang di destroy biasanya skite sih. Jadi dia lock X. Nah yang sudah naik. Langsung. Special summon. Lock extra deck musuh. Mantap. Next nya. Ini kartu yang lumayan. Lumayan. Long banget di dodeck ini. Oh iya. Dragoon. Dragoon ya. Buat tembus. Second place ini. Ini. Bantu banget. Bantu banget ya. Oke. Abis. Abis. Dua apa. Lewatin dua tiga interrup gitu. Biasanya nih. Satu monster langsung ke VRT. Kesini. Bisa langsung otk gitu. Biasanya. Tadi juga. Bekerja sih. Lawan 3 Brigade. Destroy dua monster musuh. 3000. 2300. Direct attack 35. Gitu kan. Sama VRT. Langsung game gitu. Ini. Bagus banget. Ini. Di extra deck nya. Ada Dragon sama VRT. Oke. Next nya. Engine barunya. Yang kita bawa. Dua Golden World. Wuuuuh. Ini dia guys. Gila. Kok bisa ya. Mau gini ada. Ini juga baru. Apa ya istilahnya. Baru. Ada juga. Ada resource nya gitu. Jadi bisa pakai. Udah kepikiran agak lama sih. Cuman. Baru bisa pakai sekarang. Karena ada. Ini ada pinjaman juga. Oke. Ini kartu. Bagus banget. Bisa. Bisa send satu toy vendor. Dari hand. Yang dari field juga bisa di send. Ini buat search juga. Sama satu. Extender monster gitu ya. Dia bisa langsung special summon kan. Dari. Dari grave. Buang dari hand nya juga. Gampang gitu kan. Dia bisa. Di discard by toy vendor. Atau. Nge send. Satu spell trap. Dari field. Dari. Graveyard. Dia special summon. Toy vendor. Terus. Bisa. Langsung buang dua toy vendor. Lebih menarik. Terus. Target toy vendor. Efek keduanya. Dua-duanya jalan. Mantap. Dia pun di graveyard. Masih bisa. Nge send lagi toy vendor. Gila. Toy vendor bisa dia bisa sampai beberapa kali. Karena pakai engine ini. Ini. Cuman efek karena dia doang ya. Si Eldritch ini ya. Golden Lord. Ini juga bitter 3500. Gila. Berarti ini otk nya cepet banget ya. Gila sih. All of the box guys. Ini bisa dicoba guys. Pakai. Pakai engine apa. 2 golden lord aja. 2 golden lord. 2 golden lord. Ini udah lewatin beberapa interupsi. Dia. Dia. Dia juga bisa summon. Si. Well. Atau. Si Tiger kan. Buat. Bersih-bersih field musuh. Si. Si Kraken. Buat. Atk dua kali. Sama si. Sabertut. Gitu. Atk nya 28. 26. 26. Udah 8000 gitu kan. Pas. Jadi dia. Jadi dua musuh aja. Kalau. Satu-satu. Next nya tiga. Oh ya. Ini wajib sih ya bang. Buat send. Ini juga. Send toy vendor juga. Dari deck langsung. Bisa juga. Send satu. Frecure. Si. Repair tadi. Dan ke well. Langsung. Bagus banget. Buat. Starter. Kita bisa. Langsung. Tulis. Burial. Search kartu. Yang dibutuhkan. Tiga. Password. Bagus banget. Buat search. Yang. EJM. Enggak searchable gitu ya. Biasanya. Yang searchable banget kan. Si. EJM. Saber ya. Cuma. Cumber doang. Ini. Tartu yang bisa. Siapa aja. EJM. 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 Bisa. EJM. 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 Buat. Istilahnya. Pombo juga ya. Min. Kalau gak ada ini. Ya. Min. 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 Terakhir ini. Kartu. Pencinya. Toy Fendo. Kartu jago. Biisa di. Gak per turn. Search nya gak per turn. Even. Draw nya gak per turn. Jadi. Satu Toy Fendo bisa dua kali pake. Atau. Ada tiga Toy Fendo bisa lima-sampai enam kali draw gitu kan. Apalagi ditambahin. L glitch tak dia. L glitch lah di. Dia udah draw. Send ke graveyard. SSL glitch. Dia nge-search. Gitu kan. Gitu kan. Itu main deck ya. Jadi totalnya main deck berapa? main deck ada 41 oh mainnya tetap size 41 ya karena bawa engine dragon itu ya gak bisa 40 soalnya selanjutnya ke mana? ke extra deck ya extra deck kita bawa 15 kartu pertama proxy F-magician proxy F-magician ya kartu ini juga ya underrated juga bagus banget buat kalau gak narik polymerization obonya kalau ada monster fusion atau kalau ada fusion monster yang di linkerode terus ada special summon monster di linkerode dia bisa special summon satu monster dari kira-kira level 4 ya jadi abis biasanya pingwin bisa dipakai beberapa kali karena efek dia sih dia pingwin masih trap pakai fusion material fusion monsternya ditaruh di linkerodea dia special summon pingwin lagi jadi pingwin walaupun efeknya 1 sekali doang tapi kalau face up berapa kali ya jadi bisa efek lagi gitu satu pro-proship satu artifact dada untuk search artifact skype tadi ya dia biasanya abis ya trigger-nya juga gampang ya karena cuma butuh satu kali efek yang ada di field mau spell trap atau monster dia bisa search atau trap langsung dari ke field ini bawa satu apulusa apulusa juga buat ini ya negator juga interupsi dari link-link monster tadi kalau udah pake efeknya balik apulusa yang rasa bagus banget next satu verte anaconda ya ya karena engine dragon juga buat dragon juga tapi kalau pun kita udah istilahnya kena float gate atau ininya material si dragonnya udah nggak ada dia juga bisa pake bayar 2 ribu bisa pake frag for fusion frag for fusion juga sama sih oh ya benar 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 frag for fusion si frag for itu ya biasanya tiger tiger buat destroy beberapa kartu musuh kalau materialnya 4 4 materialnya 3 3 jadi walaupun dragon istilahnya udah kena prohib atau nggak bisa dipake masih bisa kartunya fusion si frag for itu ya fusion atau polimerisasi masih bisa ini useful soalnya si verte ini kalau di deck fusion next ke fusion selanjutnya bawa 2 boss frag for cruel well jadi dia pas dia fusion summon dia bisa destroy 2 kartu di masing-masing field 1 di field musuh 1 di field sendiri tapi dia menariknya nggak target ya tuh bagus sekali jadi dia fusion summon kalau nggak ada chain dia langsung tembak kalau ada chain nunggu chain selesai bisa nembak skype juga ya nembak skype di field sendiri jadi kalau ketemu monster yang ini juga sama sih 3 break gear gitu revolt juga harus aktif kalau nggak aktif ya revoltnya hilang kalau aktif ya sureknya hilang gitu sama-sama ini juga sebagus ini nggak ini nggak target walaupun banyak monster yang nggak bisa ditarget kan sekarang walaupun ada dragoon tetap bisa ditembak ya walaupun nggak hancur tapi tetap bisa trigger 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 kartu sendiri yang ada di field sendiri yang ada di field sendiri naiknya satu fight for kraken satu tiger sama satu suburb nah ini gini ya nah gimana gimana ini fight for tiger sebenarnya buat bersih-bersih ya bersih-bersih field karena dia bisa destroy kartu di field sejumlah material dia yang dipakai cuman materialnya agak spesifik di satu suburb ejm suburb ya sama satu atau lebih ruval monster sebagai materialnya dia biasanya dia disummon pakai fight for fusion tadi oh ya untuk bersih-bersivil sebelum attack kali ya biasa pakai empat sampai lima material dia destroy semua kartu musuh gitu baru ke sini atau ke dragoon tadi untuk finishing ini bagus ini cuma numpang lewat efek ya iya ini juga efek kraken sama sabertut ini juga ini pasangan ketika juga sama sih karena dia bisa dua kali attack sama dia boost attack 400 poin untuk setiap fight for setiap fight for yang di field jadi dia bisa boost 400 dia 400 dia bisa attack dua kali sih sebelum-sebelum dia jadi dari fusion material biasanya dia fusion materialnya jadi dia kan dia sebelum jadi fusion material dia bisa send satu monster musuh gitu dari field jadi send dari ke musuh ke musuh kosong dia fusion sama satu ejm atau ruval monster nah dia baru fusion summon pakai material dia dia punya efek target satu fight for monster dari gravet target dia special summon lagi mantap berarti nih kalau tiga pasti ada dia ya biasanya ada dua ini kalau kalau iya next 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 ke exe jet monsternya ya disini bawa rank 4 satu abyss dweller abyss dweller abyss wannek buat interrupt di turn musuh juga ya untuk plot gate istilahnya ya dia ya jadi ngelog ngelog graveyard musuh kalau dia punya material water dia naik 500 take point untuk setiap untuk 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 water monster yang di field jadi kalau dia punya material water dia take nya 2.200 itu berlaku juga untuk water monster lain di di field kayak krakeng 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 dia juga naik semua 500 point nextnya bawa satu bahagian ini 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 juga untuk ini ya interrupt juga ini bagus banget karena kita bisa akses 2 level 4 quarter juga buat spesial saman 2 level 4 3 level 4 kalau udah pakai efeknya biasanya pakai link material pulusa biasanya dia karena satu kali pakai sih di deck ini habis dia pakai efek langsung link efek-efek dia pakai link monster sama satu eee number ya apa nih hope harbringer ya Dragon Titanic Galaxy karena kalau hand lengkap resource banyak gitu nggak ada interupsi di kombonya kita bisa akses dia lewat satu sabertut sama satu kraken tadi nah di next turn kalau udah lengkap biasanya fieldnya dia harbringer satu awesome satu dueller sama empat material pulusa empat material coy gila sih kalau nggak ada interupsi itu aja sih buat extra decknya 15 lembar ke siding siding ya siding tergantungnya ya metal lokal ya kita ikut metal lokal karena di ini deck jalan first kita banyakan sidingnya second sih satu di 0 wrestler pangratop satu ini buat diter juga sama pancingan juga ya dia special summon bisa tembak satu kartu musuh biasanya targetnya back row sih karena banyak banyak back row ya apalagi 3 brigade revoltnya akan merepotkan dia bisa special summon tembak revolt revolt pasti aktif sih kalau ditembak pakai itu nextnya ini juga sama sih buat mencegah ini juga kalo part waktu yang tepat dia bisa matikan kombo musuh sih nah nextnya bawa 2 artifact dia juga kalau jalan first gitu ya dia juga bisa masuk ke main deck bisa di-set destroy pakai efek tadi itu efeknya ini juga bagus buat metal lokal hari sekarang ini berguna banget next bawa sama dua double twin twister standar ya ini back row remover lah ya standar mungkin udah pada tahu ya tiga ini buat second juga sama karena kalau udah full negator feel pusuh istilahnya banyak ya ini ini bagus banget kayak kalau ketemu dragonling apalagi tuh tiga yang satu ngebung ngeda apa ngebung sih yang satu ngebung yang satu lah macam-macam indah belum nomor bagus banget buat satu kartu tanpa kos gitu bisa hilangin efek monster musuh semua gitu semua monster musuh ini work banget nextnya bawa tiga event image apa yang dibuat bersih-bersih juga ya bersih-bersih berbuat gantikan karena efek karena apa teknya combo versinya ya second-second banyaknya kartu second sih ini saya gini cuma terakhir satu redribut kalau musuh udah full set kayak tadi lawan yang lebih gitu setempat kita punya beberapa riset ya pancing aja untuk sekali trap dia pancing redribut oke oke guys itu dia tadi dek profile dari Darul second place dek profil apa aja di newe otik oke guys itu aja tadi dek profile dari Darul dek profil elblitz otik ya so kayak lagi kalau berikutnya sampai ketemu di berikutnya sampai ketemu di video-berikutnya semoga berupa bisa biar segera booming oke lagi Oke thank you banget sampai ketemu di video berikutnya dan event berikutnya bye bye